Kali ini kita mau jalan-jalan ke Eropa Hah? Ke Eropa? Terus kemana dong? Ke Bali Farmhouse Oke, salah Hai hai, aku Lisa bersama Rama dan Rehan Akan mengajak kalian jalan-jalan online di Bali Farmhouse Ikuti terus ya keseruan kita sampai akhir Let's go Ini adalah area lobby-nya Dari area lobby kita akan berjalan menuju area ticketing Nah di area ini kita bisa melakukan pembelian tiket masuk terlebih dahulu Dan setelah bayar kita langsung grebek petugasnya Bukan grebek, bukan grebek Tapi kita dilakukan pengatikan tiket terlebih dahulu Lalu kita distempel Sebagai tanda bahwa kita resmi memasuki area Bali Farmhouse Lisa sudah distempel Rehan distempel Lalu Rama juga distempel Oh iya, gak lupa juga kameramennya si Ivan juga distempel ya Dan akhirnya kita masuk Pertama-tama kita langsung menuju ke area restorannya Karena cuaca di luar sudah mulai grimis Jadi kita memutuskan untuk berteduh sambil makan di area restorannya Kita berteduh di restoran kurang lebih selama 3 jam Namanya di area pegunungan pasti tingkat curah hujannya juga lebih tinggi Setelah hujannya mulai meredah Kita langsung menuju area kuna poni miniatur Dengan membayar 100 ribu Kita bisa langsung memberikan makan kepada kuda poni miniatur Sebenarnya kalau cuacanya sedang bagus Kita bisa memberikan makan kuda poni di area lapangan terbuka Nah karena cuaca di luar itu masih mendung dan sedikit grimis Kita bisa ngasih makan kuda poni di area kandang kuda poni ini guys Nah kuda poni ini namanya Astrid Rama sama Rehan pun semangat banget buat ngasih makan ke Astrid Nah cara untuk memberi makan ke Astrid ini Tinggal menaruh makanannya dengan telapak tangan yang terbuka seperti ini guys Dengan begini tangan kamu tidak akan dijijit oleh Astrid Rehan juga sebelahan sama Astrid Kelinganya juga keras Kita juga boleh mengelus kepalanya secara halus loh guys Lampun rambutnya kayak wig Badannya mini banget Bener-bener miniatur seperti mainan Gemes banget Oh iya kita juga dikasih kesempatan buat ngajak Astrid jalan-jalan loh Tapi jalan-jalannya muter-muter dikit aja Selain si Astrid Banyak juga loh kuda poni lainnya Nah ini kuda poni Item putih aku lupa namanya Kalau yang ini namanya Blitz Blitz ini kalau gak salah umurnya udah 10 tahun Hah? 10 tahun? Berarti dia anak SD dong Walaupun udah 10 tahun Si Blitz ini jalannya lebih cepet daripada aku Nih si Rama yang sekarang coba jalan bang si Blitz Terus si Rehan juga cobain dikit Tapi dia gak terlalu berani Nah ini si Rehan lagi malu-malu Bilang makasih ke papa petugasnya Lanjut Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bisa ngasih makan ke alpaka secara langsung kurang lebih selama 10 menit Ya ini kita masih ngantri Dan Ramah Rehan bilang udah gak sabar buat ngasih makan ke alpakanya Nah kiranya udah giliran kita Kita juga dijelasin sama petugasnya gimana cara ngasih makan alpakanya Terus kita juga bisa melihat alpakanya buang air Ya iklan dulu ya guys Nah ini nih alpaka yang paling ramah dan pemberaniku Cara ngasih makan ke alpakanya bukan kita yang mendekati alpakanya Tapi alpakanya yang akan mendekati kita Kalau mereka memang mau makan Yang ini makannya banyak Alpaka itu gigi bawahnya lebih maju tau guys Berarti gigi atasnya lebih mundur Iya betul sekali Kemana pun aku kabur Ini ada satu alpaka yang selalu Yekor Kalau alpaka yang lain mungkin emang agak pemalu ya guys Tuh kan dia lagi kan Ada anak alpakanya juga Tangannya gelipas ngasih makan ke alpakanya Nah memberikan makanan kepada alpaka di Bali Farmhouse ini Katanya pertama di Bali loh guys Wah ya mudah raja Ini alpakanya lagi nongkrong Lagi makan itu Kita sudah selesai memberikan makan kepada alpaka Ini aku lagi nanya ke Rambas sama Rehan Seru gak? Seru banget Terus Rehan bilang Mantap Lanjut Kemana lagi kita? Kita ke area Apa ya? Ta-ta-ra-ta-ra Kelinci Kita melihat kelinci lagi makan Di sini juga bisa ngasih makan ke kelinci Tapi saat ini kelinci sedang makan Jadi kita gak memberikan makan ke kelinci Ada marmut juga Terus ada kura-kura Nah katanya Rama Ada ninja kura-kura Tapi kok kepalanya gak ada Ini Itu kepalanya lagi masuk ke dalam Cangkang ya Terus kalau yang ini Kura-kura aja buran Lalu kita ke area luar Ada banyak burung-burung Eh bukan burung nih Unggas Ada ayam Terus ada bebek Eh bukan-bukan bebek Angsa-angsa Sorry guys Angsa By the way Itu ayamnya kakinya berbulu Tahu kalau dilihat jelas-jelas Tuh berbulu kan kakinya? Eh cekerenya maksudnya Ada angsa warna hitam Dan putih Yang putih lebih banyak Absen selanjutnya Adalah Kambing Aku salah fok Ini disini Sama kambing yang lagi Makan di dalam Tempat makanannya itu di atas gitu ya Kok bisa? Gimana saya ada turunnya? Kita udah berjalan lumayan jauh Tapi gak ada keringetan sama sekali Soalnya cuacanya enak banget disini Dan disini juga banyak spot fotonya loh Hewannya itu aja Enggak Masih ada tau Ayo kita absen Si Mit-mit Ini siapa yang namanya? Burung Unta Cuman burung untanya itu Mereka hidupnya agak jauh ya guys Nah itu dia semua hewan yang ada di Bali Farmhouse Setelah lihat hewan ini Kita masih sempetin untuk main ke area perkebunannya Ada bau bunga jahe Jahenya gak pake bunga deh Oh salah ya tentu Di perkebunan ini ada bunga gemitir Banyak banget Cuman ini masih kecil-kecil ya bunga gemitirnya Terus selain gemitir Ada bunga mataharinya Tapi dia belum mekar Terus disini lebih banyak sayur-sayurannya juga sih Tapi aku lupa ini sayurannya namanya-namanya apa Hehehe Nah kita sudah menjelajahi semua area yang ada di Bali Farmhouse Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Bye 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 Terima kasih.